Halo Sobat Bola, kembali lagi bersama dengan kami, gue Sohu Dan gue Danu Ya, kami akan membahas tentang jadwal pertandingan Timnas Indonesia berikutnya melawan Vietnam di grup D Besok tanggal 19 Januari yang jam 22.30 WIB Yang akan disiarkan live di RCTI dan live streaming di Division Plus Jadi harus wajib nonton ya Nah Danu, gimana peluang Indonesia di pertandingan berikutnya nih? Indonesia versus Vietnam, laga kedua di grup D Kali ini pasti kedua tim sama-sama pasti akan menunjukkan permainan yang sangat keras dan juga motot ya mungkin Karena kedua tim sama-sama mengalami kepala kekalahan di pertandingan pertama Dimana Vietnam kalah 1, 2, 4 Dari Jepang, dimana gol dari Jepang tercipta di menit 11 oleh Takumini Minamino Dibalas di menit ke-16 melalui Din Bak Nguyen dan juga sempat umbul Vietnam Melalui gol Tuan Haipang di menit 33 Lalu dibalas 2 gol lagi di menit akhir dan injury time Melalui gol Takumini Minamino dan juga Kaito Nakamura Lalu gol terakhir dari Jepang Sekaligus memupuskan peluang dari Vietnam Di menit 85 yang dicetak oleh EAC Wada Sementara di pertandingan sebelumnya untuk tim Indonesia juga menelan kekalahan atas Irak dengan skor 1-3 Dalam laga tersebut Indonesia harus kecolongan gol terlebih dahulu di menit ke-17 yang diturunkan oleh Muhammad Ali Di menit ke-37 tim Indonesia berhasil menyiapkan skor melalui aksi heroik dari Marcelino Ferdinand Yang asisnya diberikan oleh Yakut Syuri yang asis yang sangat brilian Akan tetapi skor Aswan Sintayu yang harus kecolongan 2 gol Yang pertama di akhir bapak pertama Masih-masih dibukukan oleh Osama Rashid menit 45-27 Dan Ayman Hussein di menit ke-75 yang memupus harapan dari tim nasional Indonesia Untuk minimal meraih satu poin dalam laga versus Irak Terkait dengan komposisi pemain Vietnam kali ini Yang dipilih Asia Qatar 2023 Bahwa banyak pemain inti Qatar Yang tidak bisa ikut ke Piala Asia kali ini Karena cedera Termasuk Dua orang pemain Yang lumayan tangguh Keeper mereka Terus back hearingnya Doan Van Hau Nah Danu Menurut lu gimana? Peluang mereka Dengan komposisi pemain-pemain yang lumayan muda saat ini Dengan Melawan Indonesia Besok malam Karena sebelum-sebelumnya Indonesia Di bawah Asuhan Sintayu Belum pernah mengalahkan Vietnam Dengan komposisi pemain Lengkap Mereka semua ada Nah untuk di Piala Asia kali ini Dengan komposisi pemain yang berbeda Gimana peluang Indonesia? Oke mungkin tim Indonesia dan Vietnam Mungkin Bakal saling Ngotot Untuk match dari kedua Piala Asia 2023 Karena sejarah pertemuan kedua tim Squad Garuda Kalah telak Dimana Melihat sejarah dari kedua tim Sebelas pertemuan terakhir Indonesia hanya menang dua kali Melawan Vietnam Sedangkan Vietnam Memenangkan lima kali Dan empat laga sisanya Berakhir dengan Hasil imbang Pertemuan terakhir kedua tim Terjadi di Piala AFF 2022 Tepatnya pada 9 Januari 2023 yang lalu Di laga itu Indonesia Mengalami kekalahan Dengan skor 0-2 Atas Vietnam Sedangkan itu Indonesia terakhir kali Bisa mengalahkan Vietnam Pada Ajeng Seagames 2016 Tepatnya 3 Desember 2016 Kala itu Indonesia Squad Garuda Indonesia Berhasil mengalahkan Vietnam Dengan skor akhir 2-1 Terus Performa Antara Indonesia Dan Vietnam Pada Malam Besok malam Indonesia Kurang memuasa Mengalami tren Yang kurang Negatif Dimana Para laga perdana Piala Asia 2023 Indonesia mengalami Kekalahan Atas Irak Dengan skor 1-3 Sedangkan juga Vietnam Mengalami Hasrupa Dimana mereka juga Mengalami kekalahan Dengan skor 2-4 Peluang lolos Alhasil Indonesia Dan juga Vietnam Di pertandingan kali ini Sangat menentukan Hasil Dimana mereka Apakah mereka Akan menolos 16 besar Piala Asia 2023 Meskipun Masih ada Satu hal lagi Peluang menolos Sangat besar Bagi tim Yang memenangkan laga ini Sebab Piala Asia 2023 Tahun ini Memberikan 4 tiket Ke babak 16 besar Untuk peringkat 3 terbaik Di masing-masing grup Dengan data-data Yang tadi Bagaimana Menurut Bung Solo Laga besok malam Akan terjadi Antara Indonesia Melawan Vietnam Pertandingan berikutnya Di grup Dalam laga Indonesia Melawan Vietnam Besok malam ini Itu kan Merupakan Pertandingan Yang menentukan Nasib Masing-masing tim Untuk keberlangsungan Di Piala Asia 2023 Kali ini Di Yambat Langsung di Qatar Karena Kekalahan Tim siapapun Yang melakukan Kekalahan kali ini Otomatis Bisa dibilang Akan masuk kota Karena Laga terakhir Tim Indonesia Kalau kalah Laga terakhirnya Akan melawan Jepang Sementara Vietnam Kalau kalah Laga terakhirnya Akan melawan Iran Dan itu sama-sama laga Laga yang berat Bagi mereka Nah Dengan komposisi Pemain-pemain Yang ada di masing-masing Kedua tim Harusnya Indonesia bisa Memenangkan laga ini Tidak ada kata seri Karena dari Komposisi Pemain Pemain yang Hadir Di Piala Asia Kali ini Bisa dibilang Bisa dikatakan Bahwa Komposisi Pemain Indonesia Indonesia itu Lebih komplit Perpaduan Antara Pemain-pemain lokal Dan pemain-pemain keturunan Ini Lebih komplit Dari Komposisi Pemain Para pemain Vietnam Karena Yang kita tahu Bahwa Sepuluh pemain Pemain inti Dari Vietnam itu Tidak hadir Tidak ikuti Malaysia Karena mereka cedera Nah Kalau Indonesia Tidak bisa menang Kali ini Lawan Vietnam Kapan lagi Ini Indonesia Harus membuktikan Bahwa Terutama STG Bahwa Ya Indonesia Harus bisa Menang Lawan Vietnam Tidak ada Tidak ada Lasan lagi Karena Selamat STG Melati Indonesia Indonesia Tim Nasir Belum pernah Menang Melawan Vietnam Dan ini Ini adalah Saatnya Kenapa Ini adalah Saatnya Karena Satu Kita harus Butuh Poin Untuk Menjaga Asa kita Untuk Lelos ke Babak selanjutnya Yang kedua Komposisi Pemain kita Lebih komplit Dari Vietnam Jadi Dengan dua Alasan tadi Gak Gak ada Alasan bagi kita Untuk Tidak dapat Poin Dapat poin satu Dapat poin satu Aja Yakin Bukan hanya Kita Seperti Tidak Kecewa STG Kuduga Bakalan Kecewa Percaya Dan Dengan Komposisi Pemain Pemain Tim Nasir Indonesia Saat Ini Menurut Lu Siapa Yang Layak Harus Masuk Di Starting Line Up Pada Pertandingan Indonesia Versus Vietnam Besok Malam Ini Menurut Siapa Yang Pantas Ataupun Kalau Tidak Pantas Line Up Versi Lu Seperti Apa Coba Coba Kasih Tahu Menurut Saya Sebagai Pelatih Ini No Offense Untuk Fans Dari Pemain Dari Tim Nas Yang Lain Maksudnya Di Bola Keposisi Kalau Saya Menurut Saya Saya Bakal Memainkan Untuk Di Posisi Penjara Gawang Saya Bakal Memainkan Nadeo Formasi Apa Dengan Formasi 3 4 3 Saya Akan Memainkan Formasi 343 Dimana Pos Keeper Akan Diisi Oleh Nadeo Terus Di Trio Lini Pertahanan Kita Akan Diisi Oleh 3 Back Kita Di Match Pertama Melawan Cutter Yaitu Ada Ada Elkan Bagot Jordi Amat Di Tengah Dan Juga Di Kanan Ada Di Sekiri Do Terus Kita Ke Lini Tengah Lini Tengah Ini Saya Akan Melakukan Perombakan Tapi Ini Menurut Saya Di Kali Ini Saya Akan Memainkan Di Sebelah Kiri Saya Kiri Akan Saya Mainkan Sempat Dan Di Lini Tengah Saya Akan Memainkan Saya Mendoakan Kembali Antara Ivan Jenner Dan Juga Hubner Terus Di Pos Sebelah Kanan Saya Akan Memainkan Nyakob Sayuri Meskipun Sayuri Sebenarnya Dimainkan Di Ini Serang Kemarin Oleh ST Cuman Saya Lihat Potensinya Kemarin Untuk Menggantikan Pos Yang Digantikan Oleh Asnawi Cukup Bagus Sebenarnya Si Sayuri Ini Dimainkan Sebelah Kanan Di Samping Sayuri Ini Juga Bisa Membantu Penyerangan Dan Juga Dalam Pertangan Saya Juga Sayuri Cukup Bagus Terus Selanjut Ke Lini Serang Lini Serang Saya Akan Memainkan Marcelino Terus Di Tengah Rafael Struck Akan Tetap Mengisi Post Striker Tunggal Di Depan Terus Di Sebelah Kanan Saya Memainkan Witan Suleman Nah Kalau Itu Menurut Saya Sebagai Pelatih Noven Teman Teman Yang Lain Yang Mungkin Punya Mungkin Punya Materi Pemain Pemain Yang Lain Yang Mungkin Bisa Dimasukkan Mungkin Fungsolu Punya Apa Lineup Sendiri Mungkin Untuk Pertandingan Selanjutnya Gimana Fungsolu Wow Gue cukup Terkejut Juga Dengan Memilih Lineup Lunya Dan Yang Mana Witan Masuk Lineup Inti Jadi Penyerang Sebelah Kanan Nah Kalau Lineup Versi Gue Di Post Keeper Saat Ini Gue Akan Dengan Formasi 3-4-3 Juga Sama Gue Akan Memilih Di Post Keeper Ini Hernando Ari Terus Formasi 3 Back Ini Bagot Amat Dan Rido Mulai Dari Lkan Bagot Sekiri Amat Di Tengah Dan Rido Di Sebelah Kanan Untuk Di Bagian Tengah Dari Sebelah Kiri Saint Petty Nama Terus Tengah Dua Dua Tengah Ini Ivar Jenner Dan Justin Harpner Terus Sayap Sebelah Kanan Gue Harus Masukin Sandy Wals Pemain Ini Punya Ketenangan Yang Luar Biasa Jadi Dia Harus Masuk Di Formasi Inti Terus Untuk Tiga Penyerang Ini Ya Itu Sama Marcelino Di Kiri Troy Dan Yaakob Sayuri Dia Hadus Menjadi Penyerang Sebelah Kanan Karena Pada saat Melalui Irak Kita Lihat Aja Tusukan Tusukan Dia Sangat Meropotkan Lini Pertahanan Irak Dimana Akhirnya Dengan Dengan Dia Bikin Asis Yang Brilian Untuk Marcelino Membuat Skor Satu-satu Melawan Irak Jadi Kemarin Itu Kita Lihat Juga Bahwa Setelah Asnawi Ditarik Keluar Terus Digantikan Dengan Witan Dan Sayuri Akhirnya Posisinya Diturunin Kebawah Mengganti Posisi Asnawi Witan Di depan Oke Pertahanan Kita Bagus Agak Agak Bisa Tercover Sedikit Oleh Sayuri Tapi Penyerangannya Ini Gak ada Hilang Penyerang Dari sebelah Kanan Ini Serangan Serangan Ini Hilang Jadi Si Sayuri Gak Boleh Di Kalau Menurut Gue Si Yuri Gak Boleh Taruh Di Barisan Tengah Di Sayap Dia Harus Di Pos Penyerang Dan Harus Dicover Oleh Sandy Wals Di Di Bawahnya Dia Pada Saat Bertahan Bertahan Maupun Bikin Umpan Umpan Yang Baguslah Untuk Sayuri Itu Formasi Gue Nah Itu Pembahasan Kami Berdua Terkait Nanti Pertandingan Indonesia Melawan Vietnam Besok Malam Kita Ulangi Besok Malam Jam 22 30 Yang Akan Disiarkan Langsung Oleh RCTI Dan Live Streaming Bisa Dinonton Vision Plus Nah Untuk Prediksi Sendiri Perisi Hasil Pertandingan Kalau Menurut Lu Dano Kepulisi Skor Menurut Lu Berapa Skor Yang Pantas Yang Adil Prediksi Skor Menurut Gue Untuk Indonesia Bakal Memenangkan Pertandingan Kali Ini Karena Kita Fokus Mengencur 3 Poin Dari Vietnam Dengan Skor 2 1 Itu Prediksi Menurut Saya Untuk Bung Solo Bagaimana Kalau Prediksi Menurut Gue Indonesia Akan Menang Dengan Selisih 2 Gol Dan Itu Harga Mati Indonesia Harus Lolos Babak Selanjutnya Demikian Pembahasan kami Tentang Laga Indonesia Berikutnya Melawan Vietnam Besok 19 Januari Pukul 22.30 Yang Akan Disiarkan Live Di RCTI Dan Vision Plus Dan Juga Jangan Lupa Dukung Terus Dan Juga Nonton Tim Indonesia Di Ajem Piala Asia Qatar 2023 Garuda Bisa Garuda Menang